Rahasia si baju perak jelit tuju. Sekarang suara Hun Tai Sian Chu mengandung tegoran langsung, seorang muda jangan begitu terburu nafsu menyimpulkan sesuatu sebelum kau sendiri jelas akan duduk perkaranya. Betapapun urusan ini kelak dapat dibereskan. Benarkah dan mengapa kelima orang berkedok itu membunuh engkohmu? Bagaimana juga tindakan si baju perak bukan hendak menjebak kau, akhirnya kau tentu akan paham sendiri akan seluk-beluk semua peristiwa ini. Tian Ih tidak berani banyak petingkah lagi, tapi hatinya masih dirundung pertanyaan yang belum terjawab itu, dia minta supaya Hun Tai Sian Chu memberikan sedikit penerangan dan jalan petunjuk ke arah penyelesaian yang sempurna. Sekian lama Hun Tai Sian Chu termangu memandangi wajahnya, sedikit menggelengkan kepala, sorot metu yang penuh kehampaan serta kepiluan hati terlihat lagi. Ini membuat Tian Ih terkejut dan curiga. Seng waktu berjalan sangat cepat, sekejap saja beberapa hari telah berlalu. Selama itu Tian Ih tinggal di Hun Tiong Hek mendapat petuah dan wajangan berharga dari Hun Tai Sian Chu, hatinya mulai tenang dan pikiran tentram. Beberapa hari berikutnya sebagai seorang angkatan lebih tua lazimnya Hun Tai Sian Chu menguji kepandainya dalam sastra maupun ilmu silat. Akhirnya didapatinya meskipun bakat Tian Ih sangat baik, tapi care pelajarannya kalang kabut, terutama dalam bidang ilmu silat. Setiap kali Tian Ih bersilat berulang kali Hun Tai Sian Chu menggeleng kepala. Dikatakan bahwa Kiam Bunit Ho tidak sepenuh hati membimbing muridnya, mungkin apa. Yang telah dipelajarinya itu masih kalah jauh dibanding bangau tunggangannya itu. Ini perlu perbaikan dan latihan dari mula lagi. Belajar sastra dan memperdalam ilmu silat untuk bekal hidup adalah harapan Tian Ih sejak semula. Kini mendapat kesempatan diberi petunjuk dari guru silat kenamaan, di bawah ajaran dan didikan Hun Tai Sian Chu setiap pagi dia belajar sastra sedang sorenya ikut Hun Tai Sian Chu belajar silat. Pelajaran ini termasuk ilmu pedang, ilmu pukulan, senjata rahasia dan ginkang, sudah tentu dalam hal tenaga dalam juga tidak ketinggalan karena Hun Tai Sian Chu mempunyai ilmu khas dalam bidang ini. Diam-diam Tian Ih merasa girang dan bersyukur, semakin giat dia belajar tidak mengenal lelah, dari pagi sampai sore dia tekun belajar. Sekarang Chia In Hun menjadi kawan seperguruannya, setiap saat mereka selalu berduaan belajar bersama-bersilat bersama juga. Karena dia lebih lama belajar di bawah didikan Hun Tai Sian Chu sudah tentu kepandainya jauh lebih tinggi dari Tian Ih, namun sedikitpun dia tidak sombong atau tak kabur, bukan saja membantu mengoreksi kesalahan Tian Ih malah selalu mengalah pula. Mungkinlah memang sudah pembawaan sifat perempuan yang tidak senang menang dan berwatak halus. Lama-kelamaan timbul rasa suka dan simpatik dalam benak Tian Ih terhadap gadis pingitan ini. Pohon KWI di atas gunung mudai berkembang, dengan riang dan senang Tian Ih lewatkan hidupnya di atas gunung, setelah mendapat petunjuk dan penjelasan dari Hun Tai Sian Chu sekarang dia tidak terburu nafsu hendak menuntut balas atau mencari perkara kepada si baju perat. Meskipun masih banyak urusan menanti dia untuk diselesaikan, umpamanya mencari jejak kelima orang berkedok itu untuk menuntut balas sakit hati engkohnya, mencari Chiu Hao untuk menyembuhkan penyakit gelilah Hai Sieng, menyerahkan kembali kedua mutiara untuk menolong Lim Hon keluar dari penjara, membantu terangkapnya perjodohan Li Hang Gi dengan N.I.O. Hawaii Giok, meringkus si baju perak untuk dijadikan saksi akan perbuatannya yang kejai membunuh Siu Hoa dan Kiyosan pergi ke Soh Koh Pang menyambangi Soh Si Hang Moai, semua urusan ini meskipun menanti dia untuk dikerjakan, tapi sekarang Tian I merasa yang terpenting adalah memperdalam ilmu kepandayan sendiri untuk bekal dalam menunaikan semua tugas yang harus dilaksanakan itu. Tentang persoalannya dengan si baju perak pernah beberapa kali lagi ia tanyakan kepada Hun Tai Sian Chu, malah Chia In Hun juga tidak ketinggalan dikorek keterangannya, tapi mereka selalu menghindarkan pembicaraan ke soal pokok ini, hanya dikatakan bahwa kelak pasti dirinya akan paham sendiri akan duduknya perkara ini. Tian I menjadi gemes dan dongkol, betapapun Hun Tai Sian Chu hendak membela dia, kalau toh dia sedemikian keterlaluan sudah mempermainkan dirinya beserta Hang Gi, menganiaya Chiu Hao lagi dan membunuh beberapa orang sahabatnya, semua ini adalah kenyataan. Bukan mustahil pencurian harta pusaka dari gudang istana juga perbuatannya. Biar nanti kalau pelajaran silatnya sudah sempurna dan lulus, aku harus meringkusnya hidup-hidup dan memaksanya menyerahkan Chiu Hao keluar serta mengembalikan harta pusaka yang telah dicurinya itu. Lalu dihadapkan sekian banyak kesatuan bayangkari, menelanjangi perbuatan jahatnya yang terkutuk itu. Andaikan dirinya tidak membunuhnya, pasti para kerabat dari kesatuan bayangkari atau handai taulan seng korban akan membuat perhitungan dengan dia. Teringat Hang Gi tanpa merasa-perasaan Tian I menjadi hampa dan risau. Apakah kelak dirinya harus menikah dengan dia? Ataukah merangkapkan perjodohannya dengan N.I.O. Hawaii Giok? N.I.O. Hawaii Giok adalah seorang pemuda yang paling dipuji dan dikaguminya sedang Li Hang Gi adalah gadis yang paling dicintai. Dia tidak tahu bagaimana dirinya harus mengambil sikap atau tindakan. Seumpama pernikahan Hang Gi dengan N.I.O. Hawaii Giok betul-betul terangkap, lalu Tian I harus mencari jodoh yang mana. Su Hoan Kah, gadis jelita ik pertama kali mengetuk hatinya ini adalah jardik dan pandai bekerja, tapi dia masih kalah dibanding dengan Hang Gi. Atau mencari Sip Yan Hun dari Ciong Lemsan itu? Meskipun sudah bertemu beberapa kali, tapi Tian I tahu bahwa pihak sana memang ada jatuh hati terhadap dirinya, tapi bila terhalang akan wajah Hang Gi yang ayu jelita serta suaranya yang merdu terkiang di pinggir telinganya, kalau Sip Yan Hun dibandingkan seumpama kunang-kunang dibanding sinar rembulan. Bayangan Chia In Hun tiba-tiba terlintas di depan matanya, setiap hari dia menemani dirinya seorang gadis sedemikian cantik, lemah lembut, cerdik cendekia dan cekatan lagi, bukan saja ilmu silatnya tinggi kepandaian sastranya juga di atas lebih tinggi dari dirinya, apalagi dia sedemikian rendah hati, seolah-olah dalam maksud Hun Tai Sian Chu sudah setuju serta mengharap akan terangkap perjodohan ini. Setiap kali mereka berduaan selalu Tian I merasa selalu gadis sayu ini memandangi dirinya, semua tingkahnya ini tak perlu diragukan lagi bahwa hatinya mulai mekar dan dihinggapi penyakit asmara yang mulai bersemi dalam sanubarinya. Namun demikian betapa juga Tian I sukar dapat melupakan Hang Gi lagi, bukan saja wajahnya yang molek bakbida dari serta potongan tubuh yang menggiurkan itu, wataknya juga lincah dan riang gembira penuh optimistis, pengalaman selama dalam perjalanan yang pahit geletir, siapa lagi yang kuat menderita semacam itu. Ini dapat dimaklumi oleh Tian I sendiri. Sekarang mereka berpisah jauh sekali, tapi Tian I percaya pasti Hang Gi tengah mengenangkan dirinya, bagaimana juga rasa cinta ini sulitlah untuk ditampik. Lama-kelamaan Tian I dihinggapi penyakit malah rindu, badannya semakin kurus dan pucat, berat rasanya meninggalkan Huntai San karena dia harus memperdalam kepandainya di sini, tapi kenangannya akan Li Hang Gi selalu mengganggu konsentrasi dalam pelajarannya. Ingin rasanya dapat terbang untuk berkumpul dengan Seng Kekasih, bertemuan yang penuh keharuan dan mesra, untuk menceritakan pengalaman selama berpisah ini, sumpah sehidup semati takkan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Agaknya Chia In Hun dapat menyelami kerisauan hati Tian I, sore itu setelah latihan selesai dan mendapat persetujuan dari Hun Tai Sian Chu mereka keluar berjalan-jalan mencari angin. Setelah berjalan sekian lama mendadak Tian I menunjuk puncak di depan Hun Tiong Hek sana dan bertanya, belakang Hun Tai Sian ini terdapat dua puncak, pemandangan di puncak sebelah kanan sana bagaimana? Sahut Chia In Hun, puncak di depan itu lebih tinggi, pemandangannya juga menakjubkan. Tergeraklah keinginan Tian I hendak bertama Syah sepuas hati, katanya kepada Chia In Hun, Adik Hun, mari kita delan ke sebelah sana, sekaligus kita coba ginkang yang baru ku pelajari itu. Agaknya Chia In Hun sangat terpaksa, namun juga segan menolak permintaan orang, akhirnya ia mengangguk setuju. Setelah menuruni undakan batu mereka sampai di mana tempoh hari Tian I hampir terjungkal ke dalam jurang dari atas jembatan tambang. Sekarang ginkang Tian I mengalami kemajuan pesat setelah digembleng oleh Hun Tai Sian Chu, dengan memberanikan diri beruntun berapa. Kali loncatan saja dengan enteng sekali dia sudah sampai di seberang dengan selamat. Hatinya senang sekali. Dengan mengembangkan ginkang mereka berlarian di atas semak tak belukar dari rumpun pohon yang penuh duri itu dan sampailah di tempat pertemuan pertama dengan Chia In Hun tempoh hari. Di sini jiwanya hampir melayang di jebak ban ailing. Dengan Chia In Hun sebagai penunjuk jalan, mereka membelok memasuki sebuah jalan pengkolan yang berlikaliku, beruntun mereka melewati lembah dan melompati sungai. Akhirnya mereka sampai di atas sebuah puncak. Sekarang terlihat Hun Tiong Hek menjulang tinggi di hadapan mereka. Jadi tempat di mana sekarang berdiri adalah puncak sebelah kanan dari belakang Hun Tai Sian itu. Angin menghembus sepoi-sepoi membawa harumnya bunga KWI, terbangkitlah semangat Tian I. Tanyanya kepada Chia In Hun, adik Hun, puncak di sebelah samping ini seolah-olah lebih baik dari Hun Tiong Hek. Tak tahu adakah orang kosen yang mengasingkan diri di tempat ini? Ada sih ada, hanya belum bisa terhitung sebagai orang kosen. Tian I menjadi heran, tanyanya, siapakah dia? Mereka bukan lain adalah Ban Ailing yang hendak mencelakai kau tempoh hari dengan gurunya Pak Koseng. Mereka kebetulan berdiam di puncak ini. Teringat oleh Tian I pemuda baju hitam Ban Ailing itu, memang adalah seorang rendah yang jahat dan telengas, entah bagaimana martabat Pak Koseng itu, dimintanya Chia In Hun memberikan penjelasan. Chia In Hun memberitahu bahwa Pak Koseng ini sebelumnya berdiam di Pak Kosan yang membelakangi laut sebelah timur sana. Ilmu silat Pak Koseng sangat tinggi dan sudah sempurna betul, dalam hal sastra umpamanya memetik harpa bermain catur serta seni lukis juga sangat mahir, apalagi pandai pentangan dan mengobati orang. Boleh dikata dia seorang tokoh yang serba pandai dan luas pengalaman, pergaulannya juga luas dan pandai bicara lagi. Lima tahun yang lalu sebab mengagumi kepandaian Hun Tai Sian Chu sengaja mereka pindah dari Pak Kosan ke puncak kanan ini. Katanya dengan tetangga yang dekat dan berilmu tinggi mereka dapat selalu tukar pikiran dalam segala bidang. Tapi menurut Hun Tai Sian Chu bahwa mereka guru dan murid bukan orang baik-baik, sikapnya dingin dan kurang menghargai mereka. Justru Pak Koseng ini tebal muka, sering dia datang merecoki suhu di Hun Tionghek bermain catur atau ngobrol panjang lebar. Hun Tai Sian Chu segan menolak, tapi dikasih hati mereka malah menjadi tuman, terutama muridnya yang bernama Ban Ailing itu, hatinya jahat, kekejiannya melebih gurunya, sering juga dia ikut datang untuk mendekati Chia In Hun, membuatnya sangat muak dan benci. Oh, jadi begitu, demikian batin Tian I. Belum lama mereka berada di atas puncak cuaca sudah hampir petang, matahari kebetulan hampir tenggelam di peraduannya dengan memancarkan sinar kuning keemasan yang mempesonakan. Tian I sampai ke Sima melihat pemandangan yang sedemikian indah. Terdengar Chia In Hun mendesak di belakangnya, engkau Tian I, mari kita pulang, lambat sedikit waktu saja mungkin kita tak dapat melihat jalan. Kalau terlambat pulang pasti suhu akan meneguh kita. Melihat cuaca memang hampir petang Tian I juga tidak berani tinggal terlalu lama lagi, cepat-cepat mereka berlari turun gunung sambil mengembangkan ilmu ringan tubuh supaya secepatnya tiba di Hun Tiong He. Betapapun cepat lari mereka karena jarak terlalu jauh, baru sampai di bawah gunung cuaca sudah petang dan tidak dapat melihat jalan lagi. Angin gunung menghembus dengan kerasnya meneru-deru, daun pohon berkeresekan dihembus angin, seakan-akan ada orang mengejar di belakang mereka. Diam-diam Tian I dan Chia In Hun mengeluh, mereka tidak membawa bahan api terpaksa harus maju menggermet di dalam dasar jurang yang gelap dekat. Seumpama berkepandaian setinggi langit juga dalam keadaan yang begini tak berguna lagi, terpaksa mereka bergan dengan tangan terus menggermet maju. Umumnya hati seorang perempuan lebih penakut, tangan yang tergenggam oleh Tian I itu terasa gemetar dan berkeringat. Sedikit meleng hampir saja kaki Tian I terjerumus dan terjungkal ke dalam jurang. Karena tidak melihat tegas keadaan sekelilingnya mereka tak berani sembarangan maju dan bergerak. Kata Tian I akhirnya, Adik Hun, terang kita terlambat untuk pulang, terpaksa mencari sebuah tempat untuk menginap saja di sini. Apa boleh buat? Chia In Hun mengiakan setuju. Pelan-pelan Tian I manjat ke lamping gunung mendapatkan sebuah gua, untung keadaan dalam gua ini kering dan bersih. Tian I mengundang Chia In Hun masuk ke dalam, dengan daun-daun kering ditebar di atas tanah sebagai kasuran mereka bersiap untuk bermalam di tempat ini. Gua itu tidak begitu besar cukup untuk kebahan seorang saja. Begitu Chia In Hun berbaring, mengingat adat istiadat yang melarang persentuhan badan muda-mudi, sekuatnya Tian I tahan rasa kantuknya berjaga di mulut gua, dengan bersenjatakan sebuah dahan pohon yang mundar-mandir di depan gua. Sungguh celaka pada tengah malam mendadak terbit angin badai membawa hujan lebat. Terpaksa Tian I harus berdiri di timpah hujan sampai badannya basah kuyuk. Untung Chia In Hun terkejut bangun dari tidurnya, berulang kali ia minta Tian I masuk gua. Tapi Tian I berpikir, toh sudah basah kuyuk, kehujanan lagi beberapa jam apa halangannya. Memang mulutnya mengiakan tapi kakinya tidak bergerak, saking gugup akhirnya Chia In Hun yang berlari keluar dan menyeretnya masuk ke dalam gua. Dalam kegelapan terasa tangan Chia In Hun tengah merabah abah badannya, didapatinya seluruh tubuh Tian I basah kuyuk. Seakan baru keluar dari sungai, maka omelnya, engkau Tian I, mengapa kau menyiksa dirimu sendiri? Beginikah pambek seorang kesatria kalangan persilatan, mengapa kau begitu sungkan dan malu-malu lalu berulang kali ia mendesak Tian I menanggalkan pakaian luarnya supaya tidak sakit kedinginan. Sudah tentu Tian I tidak mau mencopot pakaiannya. Tapi sikap Chia In Hun justru sangat polos dan terbuka, segera diulurkan tangannya hendak membukakan baju orang. Keruan Tian I menjadi gugup sendiri, ya, ya biar aku copot sendiri. Tanpa merasa jantung Tian I berdebur sangat keras, teringat pengalaman dalam gua ini tidak seberapa besar bedanya dengan pengalamannya dalam kuburan waktu menolong hanggi tempoh hari. Kelak kalau tidak diketahui orang itulah baik, kalau tidak ini merupakan dosa yang susah dapat ditebus dengan apa juga. Mendadak dilihatnya tidak jauh di sebelah samping sana sinar api berkelap kelip, hatinya bersorak girang, cepat ia berlari keluar mencarinya. Itulah di sebuah rimba kecil di tengah. Rimba ini terdapat sebuah rumah batu, dari dalam rumah batu inilah mencorong keluar sinar pelita itu. Diam-diam Tian I merambat maju, maksudnya hendak mengetuk pintu dan minta api. Tapi waktu langkahnya semakin dekat mendadak terdengar suara keriat-keriut yang aneh, waktu ia mengintip melalui lobang jendela, dia menjadi kaget dan gusar. Dari sinar pelita keadaan dalam ruang dalam terlihat sangat jelas, di atas dua dipan kayu terlihat dua laki-laki dan dua perempuan tengah melakukan adegan yang sangat memalukan. Waktu ditegasi begitu melihat salah seorang laki-laki yang berada dekat jendela ini Tian I lebih terkejut lagi. Kiranya orang ini bukan lain adalah Ban Ailing, Sedikit melengkarna terkejut tubuh Tian I menumbuk dinding sampai mengeluarkan suara. Ban Ailing yang dekat jendela mendengar suara yang mencurigakan segera melompat keluar. Begitu mereka berhadapan, melihat orang di depannya ini adalah Tian I mendadak. Ban Ailing bergelak tertawa, Haha, ternyata adalah saudara Tian I. Selamat bertemu, hari ini entah angin apa yang membawamu ke tempat ini. Mari, kita bersalaman mengulur tangan dia terus. Menarik Tian I. Tian I muak dan benci melihat tampang orang kotor ini, tanpa membuka mulut dia putar tubuh terus hendak tinggal pergi. Ban Ailing segera mendesak maju mencegat di depannya, jengeknya dingin, begini gampang kau hendak tinggal pergi, kurasa tidak sedemikian mudah. Marilah kita bermain-main dulu, coba kulihat adakah sundel cantik itu akan datang menolongmu lagi. Mendadak ia turun tangan menyerang dengan tipu HWI ing culip, elang terbang menutul pari, menutup pundak Tian I tepat di jalan darah Cian Kin Hiat. Tian I tidak berkelit atau menyingkir, dengan jurus Heng Gan Siang Hong, memandang ke puncak, tubuh sedikit mendak kedua tangannya terus didorong ke depan mengarah perut dan dada lawan, jurus serangan ini menggunakan delapan bagian tenaganya, tujuannya supaya lawan tahu diri dan cepat-cepat menarik kembali serangannya. Untuk selamatkan diri benar juga Ban Ailing berkelebat ke samping terus mengirim lagi sebuah pukulan. Tian I him pun tenaganya menyambut pukulan lawan. Belang, ternyata Ban Ailing tidak kuat menahan tangkisan tenaga Tian I yang dilandasi kegusaran sampai tubuhnya sempoyongan, mulutnya berseru tertahan menyatakan keheranannya. Sungguh di luar sangkanya, pemuda yang tempoh hari terjungkal di tangannya, baru berpisah berapa lama saja sudah bertambah pesat kepandayannya. Ban Ailing menginsyafi bahwa luekang lawan sudah lebih unggul dari dirinya. Hatinya menjadi takut tak keruan paran, tiba-tiba ia berteriak ke arah batu rumah, suhu, lekas keluar. Yang benar Tian I sudah kerahkan seluruh tenaganya baru sedikit tunggul saja. Begitu mendengar orang berteriak, hatinya sedikit terkejut, apakah seorang pria lain dalam rumah itu adalah gurunya Pak Koseng? Kalau dia ikut turun tangan, mana dirinya menjadi tandingan orang, lantas teringat Pak Koseng dan muridnya ini adalah bangsa rendah yang tidak tahu malu, tanpa merasa timbul hawa amarah dalam benaknya, ingin rasanya segera menghancur leburkan tubuh kedua guru dan murid ini. Melihat Ban Ailing sudah ketakutan, Tian I bergerak semakin cepat dengan serangan yang gencar, sampai musuhnya kebuahkan mencak-mencak, jurus-jurus yang dilancarkan adalah ilmu yang dipelajari dari Huntai Sian Chu. Namun sebelum ia berhasil merobohkan musuh keji ini, dari dalam rumah berkelebat keluar sebuah bayangan, di mana terlihat lengan bajunya. Dikebutkan, sebuah jalur angin kencang segera menerjang ke arah Tian I. Sontak Tian I merasa dadanya seperti ditindih batu besar sampai susah bernapas, darah hampir menyembur keluar sampai ditenggorokannya. Tahu dirinya terancam bahaya cepat-cepat ia melesat mundur. Gerakan Pak Koseng sungguh cepat dan lincah sekali, sekejap saja mendadak ia mendesak tiba di samping Tian I sambil perdengarkan gelaktawanya yang bergelombang seperti suara kokok beluk. Sekuat tenaga Tian I lompat menyingkir, tapi angin pukulan lawan mengekang dirinya seumpama dinding kokohnya, sehingga sia-sialah usahanya hendak menjebol keluar. Pak Koseng hanya menarikan kedua lengan bajunya tanpa turun tangan lebih lanjut, tapi hanya angin pukulannya itu sudah cukup mengekang Tian I dalam kurungannya. Melihat Tian I berlarian kian kemari tumbuk sana terjang sini selalu terpental balik dengan sempoyongan, seperti tikus dipermainkan kucing saja, Pak Koseng tertawa gelak-gelak menikmati hasil karyanya yang sangat dibanggakan selama ini. Terdengar Ban Ailing berteriak dari samping, suhu, tutup dia, aku hendak bertanya pada dia. Benar juga dengan dua jari tangan kanannya Pak Koseng menutup jalan darah pelemas di tubuh Tian I. Dengan mendelik Tian I awasi wajah orang, tapi tak mampu berontak atau bergerak lagi, begitu Kiok Tihia terasa lino di alantes tersuruk jatuh. Bentak Ban Ailing, kau datang bersama Chia Inhun bukan? Di mana dia sekarang? Tian I berpikir, kalau Chia Inhun masih belum bangun, kalau sampai terbekuk oleh mereka guru dan murid akibatnya tentu susah dibayangkan. Maka pejamkan metu, tanpa bersuara. Ban Ailing terloroh-loroh, bentaknya lagi, Tio Tian I, kau masih berani tidak buka suara. Biarlah kau merasakan kenikmatan tutukanku ini, disertai dengan ancamannya itu. Kedua jarinya segera menutup jalan darah di bawah ketiaknya. Seketika Tian I merasa seakan-akan seluruh tulang dan otot-ototnya lumer dan copot semua, laksana ribuan semut sedang merambat di seluruh tubuhnya, saking kesakitan ia menggigit gigi si kencang-kencangnya sampai mengeluh kesakitan tanpa tertahan. Ban Ailing tersenyumai Jack, desaknya lagi, katakan tidak? Rasakan kelihayan tutukanku ini. Lekas katakan, di mana dia sekarang? Sungguh tidak memalukan Watak Tian I sebagai seorang kesatria yang kuat menahan segala uji. Dia tahu kalau dirinya sedang disiksa dengan semacam ilmu membagi urat mencopot tulang, sakitnya bukan buatan, tapi dia masih berusaha tidak membuka mulut. Tak lama kemudian sambil melihat cuaca segera Pak Koseng membuka suara, anak Ling cepat kau cari sendiri, waktu dia datangkan ada jejak kakinya, sekarang hujan sudah reda, pasti jejak kakinya masih jelas terlihat. Baru sekarang Ban Ailing sadar, serunya kegirangan, suhu pikiranmu ini tepat sekali. Kalau dia bersembunyi dalam gua di sekitar sini. Ha ha ha! Cekluk dia menelan ludah. Pak Koseng seorang tua bangkotan yang licik dan banyak akalnya, katanya tertawa, kalau dia masih berada dalam gua, saat ini hari kebetulan akan terang tanah, mungkin dia masih belum bangun, sangat tepat kepergianmu ini sejenak berhenti lalu pesannya lagi, tapi kau harus hati-hati, terlebih dulu kau harus tutup jalan darahnya, jangan sampai dia melarikan diri, kalau Hun Tai Sian Ju itu sampai marah, wah tambah berabe nanti. Ban Ailing menyeringai tawa, suhu, ucapanmu tepat sekali. Baiklah aku akan berbuat menurut petunjukmu. Kalau nasi sudah menjadi bubur, tidak takut gurunya itu tidak melulusi. Secepat terbang segera Ban Ailing berlari keluar. Segera Pak Koseng menjinjing Tian Ih, sekali meraba-aba di tubuhnya, kontan rasa kesakitan tadi segera lenyap. Tapi badannya masih sangat lemah tak bertenaga. Sekali lempar tubuh Tian Ih terbang tinggi dan sebelum menyentuh tanah, mendadak Pak Koseng berteriak kejut, terus menyambar tubuhnya lagi terus dibawa lari ke arah puncak secepat angin. Dalam pada itu Ban Ailing sudah memasuki gua di mana tempat Tian Hun tengah tidur nyenyak, sambil menyeringai iblis segera ia peluk tubuh yang tidur celentang itu. Sekonyong-konyong Tian Hun melompat bangun dan belang dengan telak pukulannya mengenai pundaknya. Keruan Ban Ailing menjerit kesakitan, dan terperanjat sekali. Tanpa berani berpaling lagi segera Tian Hun menerobos keluar terus lari sekencang-kencangnya. Luka Ban Ailing tidak berat, tapi nafsu birahinya masih menyala-nyala, sungguh sesalnya bukan buatan, mengapa tadi tidak menutupnya lebih dulu, dengan sempoyongan segera ia mengejar keluar. Mendadak terdengar dari kejauhan sana teriak orang sedang memanggil-manggil, In Hun! In Hun! Tian Ih! Di mana kalian? Mendengar suara Hun Tai Sian Chu ini bagai kelinci mendengar guntur, cepat-cepat Ban Ailing menyelinap masuk kembali ke dalam gua. Sejenak kemudian dia merasa dengan sembunyi di tempat ini bukan tempat yang aman, siapa tahu kalau Chia In Hun sudah bertemu dengan Hun Tai Sian Chu dan tahu kalau dirinya berada dalam gua ini, bukankah mereka akan segera meluruk ke sini. Chia In Hun saja susah dilawan apalagi bersama gurunya. Maka sambil menahan kesakitan dia menggermet keluar. Untung bayangan Hun Tai Sian Chu dan Chia In Hun tidak terlihat, bergegasia lari terbirit-birit ke puncak kanan di belakang Hun Tai San, yaitu rumah batu kediaman gurunya itu. Melihat kelakuan muridnya yang serbaru nyam ini, segera Pak Koseng menanyakan pengalamannya, dengan tergagap Ban Ailing menuturkan. Pak Koseng berjengkrak murka, makinya, goblok, sudah kusuruh kau menutup jalan darahnya. Apakah sudah linglung? Ban Ailing mewek-mewek, sahutnya, ya, suhu memang aku sudah linglung. Melihat tingkah muridnya ini, Pak Koseng menjadi jengkel dan geli lagi, katanya, tidak lekas kau bawa orang syiti itu masuk ke dalam lorong bawah tanah. Apalagi yang kau tunggu berdiri di situ. Ban Ailing mengiakan sambil membungkuk-bungkuk tubuh, tersipu-sipu ia berlari masuk ke dalam kamar terus jinjing tubuh Tian Ih, setelah menekan knop pintu rahasia terus masuk ke dalam lorong bawah tanah yang peranti dibuat-berbuat mesum mereka guru dan murid. Dalam kamar bawah tanah itu Ban Ailing lampiaskan kedongkolan hatinya sambil mengebuki. Dan menendangi tubuh Tian Ih sampai babak belur, dimaki kalang kabut lagi. Karena jalan darah tertutup dan tidak mampu bergerak, Tian Ih mandah saja dirinya disiksa. Dari mulut orang yang mengomel panjang pendek, Tian Ih menarik kesimpulan bahwa Chia Inhun tentu belum sampai ternoda, legalah hatinya, diketahui pula kalau mereka guru-murid tentu tak lama lagi akan menyusul tiba, timbulah setitik harapan dalam benaknya. Tak lama kemudian Tian Ih mendengar suara pak koseng tertawa di atas, ku kira siapa? Ternyata tetangga agung datang bertandang, mengapa sepagi ini? Ada urusan apakah? Lon Wona Chia, kenapa kau terpeleset jatuh? Sampai pakaianmu kotor dan robek. Terdengar suara Hun Tai Sian Chu berkata dingin, muridku ini bukan jatuh, adalah karena terbokong oleh bangsa terendah yang kurang ajar. Mana muridmu itu? Ku minta panggil dia keluar. Muridku, Ban Ailing maksudmu? Dua hari yang lalu dia pergi ke Teng Hei, kira-kira sepuluh hari lagi baru pulang. Sekarang nada perkataan Hun Tai Sian Chu mengandung kemarahan, semprotnya, Pak Kotoyu, ucapan seorang kalangan kita selamanya mengutamakan kepercayaan dan kenyataan. Terang gamblang jejak kaki muridmu menghilang sampai di sini. Kalau kau mengatakan tidak ada, apakah kau tidak terlalu menghina orang? Pak Koseng juga berkata keras, aneh, dia benar-benar tidak ada, kalau tidak percaya silakan kau geledah. Tamuku di Hun Tiong Hei bernama Tio Tian Ih kemarin malam mendadak hilang, ku kira dia sekarang berada di rumah batu itu, harap lepaskan dia keluar. Hahaha, Sian Chu, kau ini men kelakar sama aku. Tamumu hilang kenapa minta ganti kepadaku, kan aku bukan penyamun atau bangsa penculik. Kapan aku pernah kenal orang yang bernama Tio Tian Ih apa segala? Ini bukan guyon-guyon. Sayangnya Tian Ih tidak bisa bersuara, ingin menggunakan kepalanya untuk mementur dinding supaya bersuara, tapi seluruh badan lemas lunglai tiada sedikit tenaga pun. Terdengar olehnya suara Sian Chu mulai mengancam, Pak Koseng, kalau kau tidak serahkan mereka berdua, aku pasti tidak akan berhenti. Kalau kau tidak percaya, suruh aku bagaimana? Silakan kau periksa saja, rumah batu ini terbagi tiga kamar, jauh lebih kecil dan sempit dari Hun Tionghek kediamanmu itu. Kau tidak percaya cobalah kau geledah sendiri. Sering terdengar suara pedang dilolos dari sarungnya, lantas terdengar lagi Sian Chu berkata penuh tekat, In Hun, menghadapi orang macam ini jangan terlalu percaya, biar aku awasi dia, kau masuk memeriksa. Di kejap lain lantas terdengar derap langkah Sian Hun melangkah Kian kemari di atas. Saking tegang ban Ailing berkeringat basah kuyuk. Agak lama berselang baru terdengar suara Sian Hun penuh kemarahan dan putus asa, suhu, tidak ada. Terdengar gelak tawa Pak Koseng, serunya, bagaimana? Kataku kalian ini terlalu banyak curiga, mengandal nama dan ketenaranku, masa aku bisa mencelakai tamumu? Dan lagi kalau kelakuan muridku tidak genah, pasti aku tidak lepaskan dia, apalagi sampai menggoda dan kurang ajar terhadap Nona Chia, pasti akan ku bekuk dan ku telikung diserahkan pada Sian Chu. Tapi bukan mustahil Nona Chia sendiri yang salah lihat orang, mungkin tamu kalian yang bernama Tio Tian Ia itu yang berbuat kurang ajar terus melarikan diri. Hahaha. Sian Chu. Coba katakan betul tidak rekaanku ini. Derap langkah Hun Tai Sian Chu dengan Chia In Hun semakin menjauh dan hilang. Terdengar Pak Koseng masih mengoceh, aku tidak salahkan kalian. Kita kan tetangga saling bantu adalah jamat. Baiklah, begitu anak Ling kembali pasti aku akan gusur dia dan menanyakan di hadapan kalian, baiklah, selamat bertemu. Mendadak Ban Ailing melompat bangun sambil menghela nafas panjang-panjang. Sebaliknya Tian Ia merasa pelu sedih dan putus harapan. Ruang bawah tanah ini meski hanya berpaut selapis batu dinding, sedemikian dekat tapi Hun Tai Sian Chu dan Chia In Hun tak dapat menemukan tempat itu. Nanti punya nanti akhirnya Pak Koseng turun ke ruang bawah tanah ini, katanya sambil mengerutkan kening, sungguh sukar menghadapi mereka, untung tempat ini sangat bagus bangunannya, sedikit pun tidak kelihatan bekas-bekasnya. Suhu, kata Ban Ailing, Tio Tian Ia ini harus diapakan, dibunuh saja bagaimana atau dibuang ke dalam jurang? Pak Koseng merenung sebentar lalu katanya, semua care itu kurang sempurna. Meskipun mungkin Hun Tai Sian Chu tidak mengetahui, tapi jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Care yang terbaik adalah menggunakan golok orang lain untuk membunuhnya. Benar, anak Ling, kau bawa dia ke pulau Elang saja, biar iblis Elang itu yang membunuhnya, ini jadi tidak menyangkut pada kita, bukankah care ini paling baik dan sempurna? Akal bagus teriak Ban Ailing memuji muslihat gurunya, Suhu, apa sekarang juga berangkat? Bocah goblok yang tidak tahu urusan, Omel Pak Koseng merengut, kau sangkah Hun Tai Sian Chu dan muridnya sudah pergi? Hektometer, mereka tengah sembunyi di sekitar rumah batu kita ini. Kita harus mengulur waktu sampai mereka benar-benar sudah pergi baru berangkat. Apalagi sejak saat ini kau jangan terburu-buru pulang, sementara waktu kau sembunyi di tempat susyokmu. Setelah pertikaian ini padam baru kau boleh kembali. Selanjutnya baru kita pikirkan lagi care untuk menundukkan mereka guru dan murid, tidak perlu terburu nafsu. Dua hari sudah berlalu, Tian Ih terkurung dalam ruang bawah tanah itu, badan lemas tak bertenaga, dalam keadaan perut lapar dan dahaga kesehatannya semakin jelek pikirannya jadi kurang waras di antara sadar tak sadar. Sampai hari ketiga, Pak Koseng memasukkannya ke dalam sebuah kantongan besar, dipanggul di atas pundaknya terus dibawa lari secepat terbang. Yang terasa hanya angin menderu di pinggir telinga, entah sudah berapa jauh jalan ditempuh, akhirnya mereka tiba di pinggir laut di mana Ban Ailing mengendalikan sebuah perahu tengah menanti. Pak Koseng mengeluarkan Tian Ih lalu membebaskan tutupkan jalan darahnya serta memberi makan dan minum. Setelah itu jalan darah pelemasnya ditutup lagi supaya dia meringkuk lemas di atas perahu. Lalu dia berpesan kepada Ban Ailing, setelah sampai di Pulau Elang baru kau bebaskan tutukannya. Iblis Elang itu paling suka mendapat seorang pemuda lincah yang pandai silat. Ingat, jangan lupa pesanku ini. Ban Ailing mulai mengayuh perahunya menuju ke tengah lautan. Kira-kira setengah harian kemudian dari jauh terlihat sebuah pulau muncul di hadapan mereka. Dengan hati-hati Ban Ailing melabuhkan perahunya di pinggiran terus menggendong Tian Ih ke daratan. Setelah membuka jalan darahnya, seperti dikejar setan saja, dia terus lari terbirit-birit naik ke atas perahunya lalu mengayuhnya cepat. Walaupun jalan darah sudah bebas tapi untuk sementara waktu darah masih belum normal berjalan jadi tubuh juga susah bergerak dalam sementara waktu. Hanya derita yang dialami selama ini akan siksaan Pak Koseng dan muridnya yang membuatnya sangat menderita. Maka untuk sementara waktu ia masih lemas lungelai rebah di atas tanah. Tak lama kemudian di atas angkasa mendadak muncul sebuah benda melayang-layang di atas kepalanya. Sebentar lagi lantas berdatangan lagi beberapa ekor, lambat laun terbang semakin rendah semua mengelilingi Tian Ih, sikapnya garang seperti hendak menyambar turun. Sekilas pandang saja lantas Tian Ih paham asal-usul nama dari pulau ini. Elang-elang raksasa yang terbang di atas kepalanya ini sebesar meja, patuknya tajam luar biasa, cakarnya runcing dan keras bagai tembaga. Mereka tengah menanti hendak merobek-robek tubuh Tian Ih untuk dimakan. Cepat-cepat Tian Ih harus mengerahkan hawa murni memulihkan tenaga, sebelum dirinya diserang tenaga harus sudah pulih dan melarikan diri. Gerombolan burung elang ini semakin lama semakin banyak, tatkala itu tiba tengah hari, saking banyak elang bergerombol sampai sayapnya itu menutupi sinar matahari, sehingga Tian Ih merasa seperti di saat maghrib. Tiba-tiba salah seekor elang yang terbang rendah menukik turun, agaknya dia sudah tak sabar menunggu lagi, cakar dan patuknya berbareng menyerang ke arah Tian Ih. Maka elang-elang lain khawatir ketinggalan tak mendapat hidangan lezat beramai-ramai lantas menerjang turun sambil memekik-mekik. Mendadak Tian Ih loncat bangun, wut, wut, dua kali pukulannya dilancarkan. Tujuh-delapan elang yang menerjang terdepan sekaligus terjungkal jatuh kena angin pukulannya, sambil memekik-mekik elang-elang yang lain segera terbang tinggi. Menggunakan kesempatan ini segera Tian Ih angkat langkah terus berlari kencang menyusup ke dalam rimba. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan panjang di belakangnya, lantas terlihat sebuah bayangan hitam besar tengah mengejar bagai terbang. Bayangan ini seperti elang juga, membuntuti di belakang Tian Ih sejauh dua-tiga rombak. Tian Ih sudah lari terbirit-birit sekencangnya, tapi masih belum dapat menghindarkan kejaran bayangan hitam itu, selalu mengikuti di belakangnya berjarak dua-tiga tombak. Begitu Tian Ih mengendorkan larinya, dia juga terbang lamban. Seakan-akan memang sengaja hendak mempermainkan Tian Ih. Waktu ia berpaling dilihatnya jelas bahwa bayangan hitam itu juga manusia adanya, tapi bayangan itu agaknya malu-malu kucing, begitu dipandang dia lantas memungkur hanya kelihatan punggungnya saja. Tampak dia mengenakan jubah hitam, rambutnya panjang terurai, kakinya telanjang, bentuk yang aneh ini seperti setan di tengah alas pegunungan. Hati Tian Ih kebat kebit, melihat orang tidak bergerak, dengan membesarkan hati segera ia menggermat maju hendak melihat tegas, Sampai jarak mereka tinggal tiga-empat kaki, mendadak orang aneh itu kebutkan lengan panjangnya ke belakang. Kontan Tian Ih merasa seperti dadanya dipukul godam, badannya terus roboh terkapar. Orang aneh itu mendadak pentang kedua tangannya terus loncat ke udara terbang seperti burung ngelang, kedua lengan panjangnya itu menari-nari di tengah udara seperti dua sayap besar, Tian Ih merasa setiap kali lengannya itu bergerak lantas tubuhnya disambar angin. Tajam sampai seluruh badan terasa seperti disayat-sayat, sakitnya bukan kepalang. Terdengar pula suara tawa orang aneh itu laksana tangisan setan gentayangan, lambat laun lantas teringat oleh Tian Ih, Bukan mustahil orang inilah yang dimaksudkan sebagai iblis elang yang diperbincang oleh Pak Kosengguru dan murid itu. Dilihat bentuknya yang jelek seram pasti hatinya kejam dan telengas. Orang yang terjatuh di tangan manusia macam ini pasti tiada harapan untuk hidup. Saking putus harapan tiba-tiba ia berteriak memaki, Inmo, iblis elang. Lekas bunuhlah aku. Mendadak orang aneh itu malah menghentikan aksinya, Terdengar suaranya melengking bertanya, Apa kau bilang? Tadi kau panggil aku apa? Lantas dia menggumam dan berkata sendiri, Inmo. Baik juga nama ini. Harus diketahui selama bertahun-tahun dia hidup seorang diri di atas pulau kosong hanya berkawan dengan elang melulu, Hakikatnya dia tidak mempunyai nama. Bagi dunia ramai ik mengetahui adanya seorang tokoh lihai di atas pulau ini, Maka lantas memberikan nama sebagai Inmo tapi dia sendiri bahwasannya belum pernah mendengar akan nama julukan ini. Inmo mendadak bersuit panjang, suaranya tinggi menusuk hati seperti tangisan genderuo, Terlihat dia menari-nari sambil menggerakkan kedua tangannya saking kegirangan sambil berteriak-teriak, Aku sudah punya nama. Haha, Inmo, mereka menganggap aku sebagai iblis. Haha para iblis menganggap seorang-orang tulen, dinamakan iblis. Haha, geli sungguh menggelikan. Sejenak berhenti, lantas dia menggumam lagi, Dari sini dapatku simpulkan kalau para iblis itu takut pada aku, Hahaha, sungguh girang aku, sungguh girang aku, Seperti bocah kecil yang diberi permen oleh ibunya dia mencak-mencak dan meloncat-loncat. Mendadak ia mengerahkan kedua lengan panjangnya itu berloncatan ke tengah udara, Sambil menyerang dengan angin kebutannya itu. Saking tidak tahan menderita pukulan yang hampir menghancurkan seluruh tulang belulangnya, Tian'ih memaki dengan gusar, Iblis Durjana, kau ini setan jahat. Kenapa tidak segera kau bunuh aku? Aku tidak bermusuhan dengan kau, Mengapakah siksa aku sedemikian ruah? Inmo menyeringai tawa seram, Ujarnya, siapa berkata kita tidak bermusuhan, Semua orang kuanggap mempunyai dendam dengan aku. Justru aku tidak senang segera membunuhmu, Pelan-pelan akanku siksa kau sehingga kau menderita supaya lambat laun mati sendiri. Tian'ih menjadi gusar, Semprotnya, Kenapa semua orang mempunyai dendam kepada kau, Selamanya aku tidak kenal kau bagaimana bisa dikatakan bermusuhan denganmu. Sahut ingmo, Sebab di dunia ini tiada seorang baik, Semua orang jahat. Maka aku anggap mereka semua adalah musuhku. Saking tak tahan lagi Tian'ih berteriak memaki, Kentut. Kalau kau bermusuhan dengan semua insan di seluruh dunia ini, Mengapa kau mengeram dan sembunyi diri di atas pulau kosong ini? Naiklah ke daratan besar sana untuk membunuh orang. Beranimu sembunyi di atas sarangmu ini menghadapi orang tak berdaya dan menyiksanya sampai mati. Terhitung orang gagah macam apa kau ini? Dengan makiannya yang pedas ini sangka Tian'ih pasti iblis elang ini akan berjingkrak gusar, Di luar dugaannya, Sebaliknya si iblis ini malah menghentikan serangannya. Sudah berapa? Tahun lamanya dia tidak pernah dimaki orang, Karena semua orang yang terjatuh dalam cengkeramannya, Selalu menyembah-nyembah iblis keji ini. Begitu ingmu tertegur diam, Segera Tian'ih berusaha lompat bangun sambil mengerahkan seluruh sisa tenaganya, Makinya sambil menuding ingmu, Kau ini iblis jahat, Kukira dulu kau pernah dianiaya orang, Maka anggapannya bahwa semua orang di dunia ini adalah jahat. Kau lampiaskan rasa rindu dendamu kepada mereka ik tak berdosa dan kalah ilmu silatnya dibanding kau. Masa kau tidak tahu betapa besar dunia ini, Berapa ribu berapa laksa manusia hidup di maya pada ini. Sudah tentu ada yang jahat tapi juga ada yang jujur dan baik. Seumpama rumput atau pohon-pohon ada yang tinggi dan ada yang rendah, Kembang saja ada perbedaan bagus dan jeleknya, Masakan pengertian yang sepele ini tidak terpikirkan olehmu. Dan kau karena pernah terdianiaya oleh sementara orang jahat lantas kau menuduh dan mencap semua manusia hidup ini adalah jahat dan terkutuk. Pandangan semacam ini sangat cupat dan sangat kerdil pengetahuanmu. Apalagi apa kau tidak pernah dengar sebuah kata tepo seliro, Artinya kalau kau tidak mau orang lain menyakiti kau, Maka kau sendiri jangan menyakiti orang lain? Kalau orang jahat sudah menyiksa kau, kau sendiri tidak rela mati, Lalu kenapa kau menyiksa orang lain malah sampai membunuhnya? Dengan sepak terjangmu ini tidaklah berkelebihan kalau orang memberi julukan iblis kepadamu. Perbuatan jahat yang membunuh orang seperti kucing membunuh tikus ini, Benar-benar membuat muak dan jijik saja, Pasti kau dikutuk oleh Tuhan. Mungkin semua korban yang telah kau bunuh itu tiada satupun yang pernah menyadarkan pikiran cupatmu ini, Itu karena mereka takut mati, Maka mereka minta ampun, Menyanjung puja kepadamu, Mereka tidak berani mengorek borokmu yang jelek. Tapi aku lain, Walaupun ilmu silatku rendah, Saya umpama harus mati aku tidak akan mengerutkan kening. Tapi sebelum ajal aku harus melampiaskan penasaranku dengan membuka kedok kesalahanmu dan dosamu yang bertumpuk-tumpuk. Dan yang terakhir biarlah aku adu jiwa dengan kau. Inmo jatuh terduduk di atas tanah tanpa bergerak dan bersuara. Sekarang Tian'ih melihat tegas wajahnya yang jelek sekali, Rambut panjang menutupi seluruh mukanya, Timbul rasa benci dan murka. Teriaknya keras, Iblis terkutuk, Sambutlah pukulanku ini. Seluruh tenaganya dikerahkan terus menggenjot sekuatnya. Belang terdengar benturan dasyat seperti geledek menggelegar, Pukulannya itu dengan telak mengenai tubuh hingmo, Tapi sedikitpun tubuhnya itu tidak bergeming seakan tidak terjadi suatu apa. Tian'ih bertambah gusar dan penasaran, Bentaknya lagi, Biar aku adu jiwa dengan kau. Sebagai penuntut balas bagi mereka yang telah ajal dengan penasaran di tanganmu. Menuntut balas. Menuntut balas. Kau juga bisa menuntut balas sambil menggumam ingmu perlahan-lahan bangkit berdiri. Tanpa hiraukan segala akibatnya lagi, Tian'ih rangkap kedua jarinya terus menutup ke arah dada orang, Jalan darah yang diarah adalah Kiyo Kuan Hiat salah satu jalan darah besar yang mematikan. Tapi si Iblis ini seumpama tidak merasa apa-apa. Sebaliknya Tian'ih yang menyerang dengan kekuatan seluruh tenaga itu Seolah-olah membentur dinding baja saja kerasnya sampai kedua jarinya kesakitan hampir patah. Entah ilmu macam apakah yang telah dilatih sempurna oleh Iblis jahat ini. Badannya kebal segala serangan. Sambil memijat-mijat kedua jarinya Tian'ih memakil lagi penuh kebencian, Bangsat terkutuk, sayang kepandaianku cetek. Baiklah silakan kau bunuh aku. Kalau kau seorang gagah, maka ku harap kau bisa memberi kelonggaran kepada aku, Supaya aku bisa secepatnya mangkat. Kalau tidak aku sendiri bisa mati, tak rela aku kau siksa. Kini terdengar Iblis itu berkata pelan, Kau jangan ribut, berilah waktu untuk aku berpikir dulu. Tanda seru. Habis berkata dia bertopang dagu dan tenggelam dalam pikirannya. Tian'i menjadi terheran-heran, Apa mungkin Iblis ini mulai sadar akan kesalahannya setelah dimaki kalang kabut ini? Dengan seksama ia awasi wajah orang, Tampak hidungnya tinggal separoh, Giginya prongos bibirnya doer, Kedua kupingnya juga hilang, Kulit mukanya seperti hangus terbakar bersemu merah melepuh Malah sebagian sudah ada yang membusuk tampak tulang putihnya. Sekilas pandang seperti mayat hidup yang menakutkan. Selebar mukanya yang masih utuh tinggal sepasang matanya saja yang bundar besar berkilat, Alisnya panjang kelopak matanya berkedip-kedip, Dari gerakan inilah orang akan mengetahui bahwa dia adalah seorang manusia. Malah dapat dibayangkan bahwa beberapa tahun yang lalu wajahnya itu dan seluruh tubuhnya pasti juga seperti kedua matanya itu indahnya. Tian'i menanti sebentar, Mendadak dilihatnya Ingmo mengalirkan air mata, Wajahnya kelihatan berkerut-kerut agaknya tengah menahan penderitaan hatinya, Lambat laun dia mulai sesenggukan suaranya semakin keras dan akhirnya menangis tergerung-gerung, Suaranya penuh mengandung penyesalan yang tak terhingga. Melihat orang menangis sedemikian sedih, Rasa dongkol dan gusar Tian'i rada terlampias, Maka katanya, Hai, apa yang kau tangisi? Sudah menyesal. Menyesal juga tidak perlu nangis. Sudahlah berhenti saja. Kata Ingmo sambil masih sesenggukan, Bocah bagus, Hatiku sedih sekali, Ku minta kau pukul aku mau tidak? Kau gebuklah sekuat tenagamu, Pasti aku tidak membalas sepasang matanya penuh mengandung pengharapan dan permintaan memandang ke arah Tian'i. Tian'i heran, Kini hatinya mulai lega dan simpatik terhadap orang, Namun dia masih tidak mau turun tangan, Ingmo menjadi gugup, Serunya, Aku memang benar-benar sedih sekali. Seorang yang telah berbuat salah sudah jama'ah harus menerima hukuman, Sudilah kau memberi sedekah kepadaku? Jikalau aku terhukum walahmu itu berarti aku sudah menebus dosa-dosaku, Ini akan membuat hatiku senang. Lekas, Lekaslah kau pukul. Pukulan atau tendangan tutukan juga boleh, Membagi urat mencopot tulang juga boleh deh, Asal kau mau turun tangan, Cepat, Cepat teriaknya tak sabar lagi. Tian'i sudah angkat tangan hendak menampar muka orang, Namun serta melihat bentuk wajahnya yang tidak sempurna itu, Matanya juga memancarkan sorot penyesalan, Lurus setia dan penuh harapan, Hatinya menjadi berpikir, A.I., Wajahnya ini, Entah siapa yang begitu tega merusak sampai jadi begitu rupa. Meskipun buruk dan menyeramkan, Tapi dalam pandanganku sekarang adalah sedemikian jujur bijaksana dan indah sekali, Masa aku tegah hendak menyakiti badanmu lagi, Tangan yang diangkat tinggi jadi tak kuasa bergerak. Inmu masih meminta dengan suara yang memilukan, Lekas, Ayo cepat pukul aku. Aduh tolong. Hatiku sedih sekali sambil berteriak-teriak tiba-tiba ia lompat berdiri terus menerjang ke arah Tianyi seperti orang gila. Mendadak tangan Tianyi itu diayun menepuk ke arah pundaknya. Kali ini agaknya Inmu. Sudah kehilangan tenaganya, Tianyi hanya menggunakan empat-lima bagian tenaganya, Tapi Inmu sudah tergetar roboh bergulingan di tanah. Bagus sekali, mari sekali lagi demikian teriak Inmu girang. Tianyi memukul lagi tubuh yang sedang merangkak bangun itu. Tahu dia kalau pikiran orang sedang berbalik, Bagi orang yang sesal kemudian besar harapannya badannya sendiri ditimpa penderitaan yang semakin besar. Maka dijemputnya sebuah dahan pohon terus dihantamkan di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Sebetulnya Tianyi tidak tega turun tangan, Tapi terpikir olehnya, Kalau aku memikirkan perbuatan jahatnya, Pasti aku dapat memukul semakin gemes, Memejamkan metu dia bayangkan orang-orang yang telah menjadi korban di atas pulau Ingeutu ini, Dengan menggerakkan kedua lengan baju dia menerjang berulang-ulang Sampai orang yang tidak berdosa merasakan kesakitan seperti diiris-iris pisau tajam, Saking menderita akhirnya mati dengan mengenaskan. Karena terbayang adegan yang menggiriskan bulu Roma ini, Hatinya menjadi geram, Dahan pohon di tangannya lantas memukul semakin keras. Agaknya daging di atas tubuh Ingeutu sangat kekar dan kuat sekali, Dipukul dan dihajar sedemikian rupa oleh Tianyi tidak mau menyingkir hanya berteriak-teriak saja, Malah menganjurkan memukul semakin keras, Akhirnya mulutnya menggumam, Aku bersalah, aku bersalah. Selanjutnya aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Diumpamakan oleh Tianyi kalau orang yang tengah dihajar ini adalah Pak Koseng dan Ban Ailing, Maka pukulan dahan pohonnya semakin gencar dan berat, Sampai kedua tangannya merasa linu baru dia berhenti. Sementara itu Ingmo rebah diam tak bergerak lagi, Teriakan seratnya juga sudah berhenti, Tianyi seperti baru sadar dari impiannya. Agaknya saking bernafsu sampai dia tidak perhatikan bahwa pukulannya terlalu berat, Dilihatnya baju orang robek-robek, Seluruh tubuhnya jalur dua dan mengeluarkan darah, Melihat orang rebah tak bergerak agaknya jatuh pingsan, Hatinya menjadi menyesal sekali. Cepat-cepat Tianyi memayang tubuh orang. Baru saja tangannya menyentuh badan orang, Hidungnya lantas diserang bawa pek dari amisnya bau burung yang memualkan. Tapi Tianyi sedang dirundung sesal tak terhingga, Sudah terlupakan olehnya apa itu kotor dan buruk rupa apa segala. Dipeluknya tubuh orang rat-rat sehingga wajah orang yang jelek seram itu tertampak di depan matanya. Dicarinya sebuah sungai dan digayungnya air yang jernih itu ke mulut orang sambil memanggil-manggil, Ciam Pua. Ciam Pua. Sadarlah. Sepasang mata ingmo yang indah itu pelan-pelan terbuka. Segera Tianyi berkata, Ciam Pua, Harap kau maafkan aku, Aku memukulmu sampai terluka begini rupa. Ingmo terlongong memandangi wajah Tianyi, Entah karena terharu atau terketuk hatinya, Air mata mengalir lagi semakin deras sampai sesenggupkan, Kurang lebih sepeminuman teh kemudian baru berhenti menangis. Dengan lemah lembut Tianyi memujuk supaya orang beristirahat. Sampai belakangan meskipun sudah menghentikan tangisnya tapi ingmo masih tersengguk-sengguk. Katanya, Bocah bagus, Apa betul kau tidak jijik melihat tampangku yang buruk serta tidak mual mengendus bauku yang amis ini dan rela menjadi sahabat sejatiku? Tanpa berpikir lagi segera Tianyi menjawab, Sudah tentu, Jikalau Ciam Pua sudi melihat mukaku, Ingin sekali aku bersahabat dengan Ciam Pua. Saking girang ingmo sampai berjingkrak bangun, Serunya sambil bertepuk tangan, Bagus sekali. Kulihat kau ini bukan orang jahat. Dulu memang aku punya banyak teman, Tapi akhirnya mereka semua menjual dan mencelakai aku, Menjebakku dengan muslihat keji. Saking ketakutan membuat aku sejak saat itu tidak berani lagi mempercayai sesama orang, Aku tidak sudi bersahabat dengan manusia. Sejak aku tinggal di pulau ini aku berkawan dengan burung-burung elang. Tapi sayang burung-burung ini tidak bisa bicara, Tidak ada seorang pun di sini yang bisa kuajak bicara. Hatiku betul-betul terasa pepat dan pikiranku juga menjadi cupat. Sekarang kau telah menjadi sahabatku, Ini baik sekali, Aku dapat bicara banyak dengan kau. Oh, sungguh aku gerang sekali, Aku senang sekali seperti seorang bocah kecil. Dia mulai meloncat dan menari-nari. Kata Tian Ih, Aku yang rendah bernama Tio Tian Ih, Siapakah nama Chiampo yang mulia? Ingmo tertawa, Bukankah aku bernama Ingmo? Kau panggil aku LNG Mo saja. Dan aku panggil kau saudara kecil, Selanjutnya kau juga jangan panggil aku Chiampo apa segala. Mendengar panggilanku itu hatiku di jori dan takut, Sebab dulu pernah ada orang begitu memanggil aku, Tapi akhirnya mereka mengatur tipu daya di belakangku dan mencelakai aku. Terlihat oleh Tian Ih waktu dia berkata-kata ini, Kedua matanya memancarkan sorot kebencian yang menyala-nyala, Tapi secepat itu telah lenyap lagi, Katanya lagi, Saudara kecil, Mari kita pulang. Ketempat kediamanku. Setelah keluar dari hutan rimba ini, Mereka sampai di bawah sebuah dinding batu yang tinggi, Di atas dinding batu ini entah ada berapa banyak burung-burung elang besar kecil yang hinggap di batu-batu. Sedemikian banyak dan besar-besar burung-burung elang ini, Yang terkecil juga sebesar meja bundar, Ada yang sedang bertengger dengan gagahnya, Ada pula yang sedang menyisiki bulu. Begitu melihat kehadiran Tian Ih ini, Ada beberapa ekor yang segera terbang terus menerjang turun. Cepat-cepat Ingmo mengulapkan tangan sambil membentak, Hayo pergi semua, Ini saudara kecilku. Bukan hidangan lezat kalian tahu. Kalian hanya boleh makan daging manusia sia jahat, Tapi jangan sekali-kali kalian berani menyentuh seujung rambut saudara kecilku ini ya. Seperti dapat mendengar arti kata-kata Ingmo ini, Burung-burung elang itu segera terbang kembali sambil cecowetan. Sesudah melewati deretan dinding batu ini mereka sampai lagi di depan sebuah rimba, Tapi yang cukup mengherankan di dalam hutan ini tidak kelihatan ada jenis burung lain yang terbang lewat. Karena heran Tianyi bertanya, Apakah di atas pulau ini hanya terdapat burung-burung elang saja tiada jenis burung lain? Sudah tentu tidak ada, Sahut Ingmo, Jangan kata tiada lain jenis burung, Sampai lain makhluk hidup saja juga tiada selain aku ini. Seluruh penghuni pulau ini adalah elang melulu maka dinamakan Ing Yewutu, pulau elang. Tianyi berpikir, mungkin makhluk-makhluk hidup yang lain sudah ditelan habis oleh elang-elang itu saking kelaparan, Dipikir-pikir terasa merinding seluruh badannya. Ingmo bertempat tinggal dalam sebuah gua yang cukup besar, Keadaan dalam gua ini sangat sederhana sekali, Selain persediaan air minum, Makanannya adalah ikan asin dan buah-buahan saja. Dua ekor elang besar bertengger di depan gua, Seakan-akan kedua ekor burung elang ini adalah penjaga setianya. Bentuk tubuh kedua ekor elang ini lebih kecil sedikit dibanding yang lain Tapi bulunya berwarna biru mengkilap, Sikapnya sangat angker dan gagah. Melihat kedatangan Tianyi, Tidak seperti burung-burung liar lainnya yang terus menyerang. Dengan sembrono, Mereka hanya memandang ke arah Tianyi dengan pandangan mengancam. Tianyi membatin, Tidak heran kalau orang sering mengatakan bahwa Mace burung elang sangat tajam dan awas sekali, Baru aku mau percaya setelah melihat sendiri hari ini. Sambil mengelus-elus bulu kedua ekor burung itu berkata lahingmo, Ini adalah toalan dan jilan. Kedua ekor ini juga adalah sahabatku yang sangat setia, Hanya sayang mereka tidak bisa bicara seperti manusia. Tianyi ikut menyelingap ke dalam gua, Untung keadaan di sini masih agak bersih. Ingmo keluarkan ikan asin dan buah-buahan untuk Tianyi makan, Katanya memberi penjelasan, Di atas pulau ini, Aku hidup seperti burung-burung elang itu, Tiada sesuatu barang lain yang dapat dimakan, Terpaksa hanya makan ikan-ikan di laut saja, Ini takkan habis dimakan untuk selama-lamanya. Hanya kalau mereka menelannya saja secara mentah-mentah, Sebaliknya aku bisa menyimpan dan menjemurnya menjadi gereh, Sesudah biasa makan ikan asin tidak menjadi soal lagi. Saudara kecil, Coba kau cicipi. Tianyi mengunyah ikan asin dan buah-buahan itu bersama, Terasa memang lumayan juga. Melihat orang makan dengan lahapnya, Inmo menjadi senang hati, Ujarnya, saudara kecil, Kenapa kau bisa sampai berada di atas pulau ini? Maka berceritalah Tianyi tentang bagaimana dirinya telah disiksa Dan dipermainkan oleh Pak Kosen guru dan murid. Sambil mendengarkan Inmo mengertak gigi, Begitu Tianyi habis bercerita mendadak, Ia berjingkrak bangun dan berkata kepada Tianyi, Saudara kecil, Orang macam ini tak boleh hidup terlalu lama di dunia ini. Kau berdiam di sini biar ku ringkus mereka guru dan murid kemari. Lalu ia bersuit memanggil Toalan dan Jilan masuk, Dengan ocehan bahasa burung dia bicara, Tiba-tiba salah seekor burung elang itu terbang keluar, Tak lama kemudian kembali lagi bersama seekor burung elang besar sekali, Terus mendekam di luar gua. Kata Inmo, Saudara kecil, Kau tunggu di sini, Aku pergi sebentar dan segera kembali. Begitu melompat ke punggung elang besar itu bersama Toalan terus terbang menjulang tinggi ke tengah angkasa, Tinggal Jilan menunggu dan menjaga di luar gua. Malam itu Tianyi menginap di dalam gua kediaman Inmo ini. Hari kedua pagi-pagi benar terdengar elang-elang di luar gua sana ribut berteriak-teriak. Buru-buru ia berlari keluar untuk melihat, Tampak Inmo dengan menunggang elang besar beserta Toalan tengah mendatangi dari kejauhan sana. Setelah semakin dekat terlihat di atas burung elang besar itu kini tambah lagi satu orang. Begitu mendekati di atas deretan dinding batu curam itu, Mendada Inmo mendorong dan menjatuhkan orang itu dari atas udara. Kontan orang itu melayang turun dengan cepat dan lurus, Agaknya kepandaian silat orang itu tidak lemah, Begitu hampir menyentuh tanah segera ia mengatur posisi badannya sedemikian rupa Sehingga gaya jatuhnya sangat indah bagai seekor burung besar, Tanpa bersuara tubuhnya terus meluncur masuk ke dalam hutan sebelah kiri sana. Karena jarak agak jauh, Tianyi tidak melihat tegas, Apakah itu Pak Koseng ataukah muridnya Ban Ailing? Dalam kejap lain Inmo sudah melayang turun menunggang elangnya itu, Sekali ulur tangan ia seratian ih ke atas punggung elang itu Serta ujarnya tertawa, sayang terlambat selangkah, Hanya menangkap guru jahatnya itu, sedang muridnya entah. Pergi kemana? Tapi aku sudah perintah bala elangku untuk mencari ke seluruh pelosok pesisir laut ini. Sekarang saudara kecil, kau ikut bersama aku menonton dari atas udara, Bagaimana kera anak-anak piaraanku ini mempermainkan guru bajingan itu? Sekejap saja elang besar itu sudah terbang melayang-layang di atas rimba. Tampak Pak Koseng tengah berlari lintang pukang, Menerobos hutan menuju ke pinggir laut. Begitu tiba di pesisir yang dilihat hanyalah hombak berderai tanpa terdapat sebuah perahu pun juga. Terpaksa mengerahkan tenaga dengan ilmu ringan tubuhnya yang hebat ia berlari di permukaan air terus menuju ke tengah lautan teduh. Melihat ketangkasan orang berlari di atas permukaan air laut itu, Diam-diam Tian'ih merasa kagum dan memuji, Pak Koseng ini benar-benar seorang tokoh hebat yang berkepandayan tinggi, Hanya sayang ia berhati culas dan kejam serta banyak akal liciknya, Banyak berbuat kejahatan. Sekarang kalau membiarkan dia lari begitu saja sungguh kurang bijaksana sekali, Maka dengan gugup ia bertanya kepada Ingmo, Apakah kau tidak melihat ia melarikan diri? Ingmo tertawa ewa, Ujarnya, tidak lama lagi ia akan kembali sendiri. Letak Pulau Elang ini sangat jauh dari daratan besar, Jikalau tiada perahu, takkan mungkin dia kuat menyeberang lautan sedemikian besar dan luas. Betapapun lihai dan tinggi ilmu hikang dan ginkangnya juga tidak berguna lagi. Nanti kalau dia tidak rela tenggelam menjadi hidangan lezat ikan-ikan di laut, Pasti ia akan kembali sendiri ke atas pulau ini. Sejenak kemudian ia menambahkan lagi, Hakikatnya seumpama ia tidak menjadi hidangan ikan di laut, Nanti juga dia akan konyol menjadi makanan ke perut burung-burung Elangku. Kita lihat saja kematian yang mana yang dia pilih nanti. Saudara kecil maukah kau bertaruh dengan aku? Menurut dugaanku, dia pasti kembali lagi untuk terima kematiannya. Belum lagi Tianyi sempat menjawab, Benar juga Pak Koseng yang berlari-lari di permukaan laut itu telah belok kembali, Enmo terkekeh girang, serunya sambil bertepuk tangan, Tidak salah bukan? Tidak salah bukan? Lihatlah betapa tepat dugaanku, Agaknya burung-burungku bakal mendapat makanan daging yang enak sekali. Cobalah biar dia istirahat sebentar untuk mengumpulkan semangat, Biar nanti bertempur melawan anak-anak piaraanku itu. Meskipun Pak Koseng sudah tahu bahwa pulau ini adalah pulau Elang, Tapi agaknya sedikitpun dia tidak gentar dan masih bersikap tenang, Istirahat di atas sebuah batu cadas besar dan tinggi, Ia celingak-celinguk kian kemari. Saat mana Inmo beserta Tianyi menunggang Elang besar itu hinggap di atas sebuah pohon raksasa dan semunyi di antara rimbunya dedaunan, Sehingga tidak terlihat oleh Pak Koseng. Setelah dinantikan sebentar lantas Inmo berkata, Biarlah dia merasakan dulu serbuan pertama dari Elang-Elang piaraanku itu, Lalu ia bersuit panjang suaranya mengalun tinggi ke tengah angkasa. Pak Koseng yang tengah berbaring di atas batu cadas itu juga sudah mendengar, Dia tahu suitan ini pertanda apa, Saking kejut segera ia bergegas bangun. Tak lama kemudian serombongan Elang-Elang besar berbaris terbang menuju ke pinggir laut. Kata Inmo memberi penjelasan, Rombongan Elang pertama ini belum pernah kulatih, Merekalah yang kau hadapi waktu kau datang kemarin, Cobalah kita lihat apakah mereka kuat menghadapi bajingan tengik itu. Rombongan Elang pertama ini kira-kira berjumlah 20 terbang di atas kepala Pak Koseng mereka melayang berputar-putar. Sekonyong-konyong salah seekor. Mempelopori menukik turun terus mematuk dan mencengkeram ke arah Pak Koseng. Pak Koseng menggerung gusar sambil mengerjakan kedua tangannya memukul serabutan menyambut serabuan Elang-Elang dari udara. Betapa dasyat tenaga pukulannya ini, Kontan beberapa ekor yang terdepan tersapu jatuh terkena angin pukulannya. Tapi yang lain ternyata tidak gentar masih terjun bergantian menyerang, Seperti pasukan berani mati saja agaknya. Sekarang Pak Koseng menjerit panjang, Suaranya bergemas seperti oman naga meninggi menusuk telinga, Sambil melancarkan pukulan-pukulannya sampai angin pukulannya berputar menjulang tinggi ke tengah angkasa, Semua Elang yang keterjang pasti roboh menggap-gap di tanah tanpa mampu terbang kembali. Dalam sekejap metu saja, Di sekitar Pak Koseng sudah penuh bertumpuk puluhan mayat-mayat burung Elang, Lainnya yang masih ketinggalan hidup segera terbang meninggi melarikan diri. Agaknya Pak Koseng sangat bangga dan senang melihat kemenangannya ini, Sekali lagi ia bersuit nyaring seolah-olah menantang penghuni dari majikan pulau ini. Bahwa pasukan burung Elangmu ini cuma sebegitu saja tak berguna, Masa dapat melawan gembong silat macamku ini. Demikian ia berlagak sambil bertolak pinggang mondar-mandir dengan angkuhnya. Inbo menggumam, Bajingan ini sudah menghadapi kematian masih berani banyak lagak. Kalau aku dapat meringkusnya kemari Masa tak dapat menamatkan riwayatnya. Biarlah diberi kesempatan untuk istirahat dan menghimpun tenaga kembali. Nanti biar dia merasakan serbuan gelombang kedua. Menunggu sebentar mendadak ia bersuit lagi memberi aba-aba, Puluhan ekor Elang berwarna bulu abu-abu segera terbang mendatangi dengan formasi seperti huruf V. Sedemikian rapi sekali formasi barisan ini. Tahu menghadapi serangan yang lebih berbahaya segera Pak Koseng loncat turun ke tanah berpasir, Di sini ia menanti. Dilihatnya barisan Elang gelombang kedua ini lain dari semula tadi. Begitu tiba mereka langsung menukik turun tapi bukan menyerang ternyata malah berdiri berjajar dengan formasi yang sama, Mereka mengetung Pak Koseng dalam sebuah barisan sambil mementang sayap masing-masing. Sikap Pak Koseng masih sangat tenang tanpa gentar atau takut. Dengan waspada ia berdiri menanti serbuan musuh. Tiba-tiba salah seekor Elang yang terbesar memekik keras, serentak semua Elang-Elang itu lancarkan serbuan berbareng, Begitu pentang sayap terus terbang menyerbu ke arah Pak Koseng. Entah patuk atau cakarnya tajam luar biasa semua meluncur ke atas tubuhnya, Sedikit tayal saja pasti seluruh tubuhnya akan dedel-dowel. Betapapun Pak Koseng tidak mengira bahwa burung Elang yang dihadapi ini juga pandai mengatur barisan, Keruan kejutnya bukan kepalang, Secepat kitiran tubuhnya berputar sambil mengayun pukulannya untuk melindungi badan, Dimana angin pukulannya menyambar dengan dasyatnya burung-burung Elang itu seperti menumbuk tembok segera melesat mundur dan berdiri seperti kedudukan semula. Kiranya Elang-Elang ini sudah terlatih sempurna, maju mundur sangat cekatan dan tangkas sekali. Meskipun pukulan Pak Koseng sangat lihai, namun sekali ini sekor pun tiada yang terluka oleh pukulannya. Begitulah sekian lama mereka berdiri berhadapan menanti kesempatan. Mulailah rombongan Elang itu melancarkan serangan gelombang kedua, Waktu terbang sampai di atas kepala Pak Koseng, sekarang Pak Koseng ganti siasat bertempur, Dari menyerang dia lebih banyak menjaga diri, Saban-saban dengan pukulannya ia membokong dan menyergap secara licik, Harapannya dengan menjatuhkan salah seekor di antaranya pasti membuat geluser dan takut yang lain. Tapi kiranya perhitungannya ini melesat. Justru sifat. Elang-elang ini sangat pendiam dan liar, betapapun mereka tidak mengenal takut, Care penyerangannya juga teratur, mundur maju ada perhitungan, Tidak kalah pandai dari barisan ilmu manusia umumnya. Meskipun akhirnya ada beberapa ekor yang terpukul jatuh dan mati, Ini berbalik membuat yang lain lebih leluasa lagi untuk mendesak lebih dekat. Bagaimana juga kedua tangannya itu takkan mampu menangkis dan memukul serbuan serentak dari berbagai penjuru, Maka terlihat kundaknya sudah mulai mengalirkan darah, kulitnya sudah tercakar robek. Kini elang-elang itu kembali dalam kedudukan formasi semula, Gebrak selanjutnya Pak Koseng selalu meleset dalam perhitungannya, Tubuhnya sudah banyak terluka, malah kedua matanya juga hampir tercolok buta, Maka untuk gebrak selanjutnya dia tak berani tak kabur lagi, Dengan seksama dan prihatin ia memperhatikan kera pemecahan barisan elang. Kecerdikan dan kepandaian serta pengalaman Pak Koseng memang tidak memalukan sebagai tokoh silat yang kenamaan, Akhirnya terpecahkan juga olehnya kera mematahkan serbuan barisan elang ini. Terpikir olehnya pasti ada satu di antara burung-burung elang itu yang memegang komando dengan aba-abanya, Dengan penemuannya ini sekejap saja lantas dapat terbongkar olehnya, Memang jelas sekali bahwa elang terbesar yang berada di tengah itulah yang memegang komando, Setiap kali sayapnya bergerak, Maka elang-elang yang lain bergerak maju mundur menurut aba-abanya itu. Maka secara diam ia menanti kesempatan. Mendadak tubuhnya melejit maju terus menubruk ke arah elang besar itu dengan gesit dan tangkas sekali. Agaknya elang besar ini tidak menyangka dan tak bersiaga, Dengan telak ia kena tertangkap hidup-hidup, Begitu jurus tai sui piciu, Bantingan keras, Dilancarkan, Kontan burung elang besar itu terbanting hancur di atas pasir. Imo menggumam di atas pohon, Cukup hebat. Tak kira orang jahat ini juga dapat memecahkan barisanku, Hebat, Cukup hebat. Sekali mulutnya menjebir dan bersuara nyaring, Dia panggil dan tarik mundur pasukan elangnya ini. Menggunakan kesempatan keributan serta kekurang waspadaan para elang yang bersiap terbang kembali itu, Pak Koseng lancarkan pula pukulan-pukulannya, Kontan ada beberapa ekor lagi kena terpukul jatuh dan mati. Pak Koseng ini benar-benar bersifat buas dan liar. Mungkin karena sudah kelaparan, Sekali sambar ia sobek seekor burung elang yang terluka dan belum mati terus dihisap darahnya dan digeragoti dagingnya mentah-mentah. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Ingmo tengah sembunyi dan memberi komando kepada pasukan elangnya itu, Maka setelah kenyang makan daging mentah, Dia banting dan lontarkan tulang belulang burung elang ke dalam hutan serta teriaknya menantang, Inmo, apa gunanya kau kerahkan pasukan burung elangmu yang tak berverguna ini menghadapi aku? Kalau kau seorang laki-laki dan berani mari keluar langsung hadapi aku. Inmo menggumam, Jikalau aku perintahkan burung elangku untuk menyiksamu, Seumpama kau tidak mati terpatuk atau tercakar juga pasti mati kelelahan. Mengandal kepandayanmu yang tidak berarti ini, Salah satu toalan atau jilan saja cukup dapat mematuk buta kedua matamu itu. Baiklah, memang aku sudah lama belum pernah berkelahi sungguh-sungguh sekali ini kukabulkan permintaanmu. Lantas dengan ringan sekali tanpa mengeluarkan suara ia terbang turun ke atas tanah. Pak Koseng merasa pandangannya sedikit kabur, tahu-tahu di hadapannya sudah berdiri. Seorang yang bukan lain adalah Hing Mo sendiri yang berbentuk seperti setan alas. Keruan kejutnya bukan main. Maka sambil membesarkan hatinya segera ia membentak, Inmo, menggunakan kesempatan aku tidak bersiaga kau membokong dan menutup jalan darahku serta menculik aku ke atas pulau ini. Kau perintahkan elang-elang piaraanmu yang tidak berguna itu untuk mempermainkan aku. Apa maksud sebenarnya? Tanpa menjawab pertanyaan orang mendadak Inmo bersuit panjang, suaranya melengking tinggi seperti tangisan setan gentayangan, membuat pendengarnya giris dan merinding. Pak Koseng juga merinding dan kuncup nyalinya serta katanya lagi juri, Ing Lo Heng, selamanya kita belum saling bermusuhan, kenapa kau hendak mencelakai aku? Lekaslah kau kirim aku pulang, nanti aku akan antar banyak makanan untuk kau, ya, banyak makanan yang lezat dan enak rasanya, berapa banyak yang kau minta pastiku penuhi. Sedikit pun Inmo tidak terpincut akan bujuk rayu yang manis ini. Kini Pak Koseng ganti siasat dengan sedikit mengancam, jikalau kau tidak antar aku pulang, ketahuilah, para kawanku dan muridku pasti akan datang kemari mencari perhitungan dengan kau, pasti kau bukan tandingan mereka. Ing Mo tetap membisu, hanya menyeringai iblis dengan suara kekehnya yang menakutkan. Lama-kelamaan Pak Koseng menjadi takut sendiri, begitu putar tubuh dia bersiap hendak lari, tapi gerak tubuh Ing Mo lebih gesit dan lebih cepat, sekali berkelebar tahu-tahu dia sudah menghadang di hadapannya. Terlihat secepat kilat tubuh mereka saling bentur dan terangkap menjadi satu, lantas mendadak terpental mundur lagi. Kalau Ing Mo masih berdiri tegak tanpa bergerak, adalah Pak Koseng terhuyung mundur sambil kedua tangannya mendekap dadanya terus lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Ing Mo segan mengejar, sekali meleji tubuhnya meluncur ke atas pohon lagi, sambil mengusap-usap kedua tangannya, ia berkata, kukira betapa besar kemampuannya. Tak kukira ternyata ayah sebegitu saja. Tadi hanya beradu sekali pukulan, dia lantas lari terbirit-birit ketakutan, sungguh tidak berguna. Mereka menunggang burung elang besar itu lagi terbang ke tengah angkasa, mengejar ke utara, di mana Pak Koseng melarikan diri. Agaknya luka yang diderita Pak Koseng tidak ringan, saking ketakutan ia lari lintang pukang seperti dikejar setan sampai jatuh bangun dan muntah darah, kadang kalau hanya mendengar pekik suara elang saja lantas kuncup nyalinya terus lari menyelingap masuk ke dalam gerombolan pohon menyembunyikan diri. Tianyi adalah seorang pemuda yang berhati jujur dan bijaksana, lama-kelamaan dia tidak tega melihat penderitaan orang. Tapi segera Ingmo memperingatkan padanya, ingatlah akan perbuatan jahatnya selama ini, apa yang dialami sekarang ini hanya sekadar pembalasan saja. Sekonyong-konyong terdengar Pak Koseng menjerit ngeri di bawah sana, kiranya karena kurang hati-hati kakinya terjeblos masuk ke dalam rawa. Ingmo malah berseru kegirangan, rawa-rawa dalam hutan itu adalah paling hebat, betapapun tinggi kepandayanmu sekali kau terjeblos masuk ke dalam rawa itu, semakin bergerak tubuhmu tenggelam semakin dalam, dan tak tertolong lagi. Memang terlihat berulang kali Pak Koseng melompat-lompat di dalam rawa itu, sekuat tenaga. Ia berusaha ingin melompat ke atas daratan, tapi usahanya selalu sia-sia, sampai ik terakhir tubuhnya dapat melompat keluar setinggi tiga kaki sambil berteriak nyaring minta tolong, tapi tubuhnya meluncur jatuh lagi ke dalam rawa. Tian ih tidak tega, ingin dia melompat turun menolong, tapi dicegah dan dirintangi oleh Ingmo, katanya, saudara kecil, jangan sekali-kali kau turun ke sana. Sekali kau pergi, kau takkan kembali juga. Memang Pak Koseng saat itu sudah semakin tenggelam, semakin besar tenaga geraknya tubuhnya semakin amblas dan daya sedot ke bawah juga semakin besar, waktu tinggal kepalanya saja ia masih coba berteriak dengan suara serak, Ingmo, Inglo Heng, tolong! Waktu Tian ih melirik ke arah Ingmo, tampak muka Ingmo tetap wajar dan kaku tanpa ada perubahan sikapnya, malah sepasang matanya memancarkan sorot pandangan menghina dan memandang rendah, dan yang paling jelas agaknya merasa sangat puas. Tubuh Pak Koseng sudah semakin menghilang, tapi mendadak ia merontak ke atas sambil mengayunkan sebelah tangannya melontarkan sebuah entah benda apa ke atas daratan. Lalu tubuhnya hilang ditelan ke dalam lumpur, hanya terlihat kedua tangannya yang masih menggape-gape. Ingmo turun memeriksa bersama Tian ih, setelah terbukti bahwa Pak Koseng betul-betul menemui ajalnya ditelan ke dalam rawa baru mereka jemput benda yang dilontarkan tadi. Ternyata itulah serenteng gelang emas, bentuk pembuatannya sangat istimewa. Mendadak Tian ih teringat, cincin seperti bentuk ini agaknya sudah pernah dilihatnya di jari tangan Ban Ailing. Dengan seksama Ingmo memeriksa dan menimang-nimang gelang emas itu, wajahnya membeku, tapi matanya memancarkan sikap keheranan, katanya, ternyata begitu. Bajingan ini ternyata adalah, sampai di situ ia merandek dan menelan kata-kata selanjutnya, Tian ih menanyakan apa yang telah ditemukan di atas gelang itu, maka sambil menyerahkan gelang emas itu kepada Tian ih mo memberi pesan, Ini adalah sebuah benda tanda pengenal suatu perkumpulan rahasia. Pak Koseng ini mungkin ada hubungan dengan sesuatu perkumpulan gelap itu, kau bawa dan simpanlah benda ini, hati-hati kelak mungkin ada gunanya untuk kepentinganmu. Ternyata itulah serenteng gelang-elang emas yang panjang setengah kaki, setiap gelang berbentuk sama terbuat dari mas murni, di atas gelang-elang itu terukir seekor ular kecil, kepala ular sedikit mendongak, metu ular terporotkan sebutir berlian kecil yang berkelap-kelip, mulutnya terbuka dan menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah, ukirannya sangat bagus dan hidup. Tian ih tidak tahu pertanda dari aliran atau golongan apakah ular kecil itu, waktu ditanyakan kepada ing mo, dia ganda tertawa dan menjawab, kelak akan tahu sendiri. Waktu tiba kembali di dalam gua, hubungan Tian ih dengan ing mo sudah semakin intim dan akrab sekali. Tian ih menceritakan semua pengalamannya selama ini, dengan seksama ing mo mendengarkan. Setelah selesai ceritanya Tian ih bertanya, apakah ing mo tahu asal usul kelima orang berkedok hitam itu? Sekali ini ing mo bersikap terbuka, sambil menunjuk gelang emas di tangan Tian ih, ia berkata, mungkin kelima orang itu ada hubungan erat dengan perkumpulan rahasia itu. Tapi ing mo sendiri juga tidak begitu jelas mengenai perkumpulan gelap itu, apa yang diterangkan masih belum cukup memuaskan. Lalu ditanyakan juga kesan-kesannya terhadap si baju perak itu. Sekian lama ing mo merenung lalu mengutarakan pendapatnya, dia sangat menyetujui akan pandangan Hun Tai Sian Chu. Dibujuknya Tian ih supaya jangan terburu nafsu hendak menuntut balas, lama-kelamaan peristiwa itu tentu akan terbongkar sendirinya. Dari hari ke hari hubungan mereka semakin mendalam, karena merasa simpatik dan untuk membantu Tian ih selekasnya dapat menunaikan tugas beratnya, maka ing mo turunkan seluruh kepandayan silatnya kepada Tian ih. Secara tekun dan tidak mengenal lelah siang dan malam Tian ih menggembleng diri, dicapainya kemajuan yang amat pesat. Tapi setelah berselang sekian lama, penyakit malah rindu Tian ih mulai kambuh lagi, selalu terbayang dua wajah di kelopak matanya, ini membuat hatinya risau dan gundah tidak tentram. Secara terus terang dia utarakan isi hatinya kepada ing mo bahwa dia sangat merindukan Li Hang Gi dan juga ingin bertemu dengan Hun Tai Sian Chu. Terhadap Li Hang Gi karena mereka sudah ada hubungan asmara. Tapi terhadap Hun Tai Sian Chu dia tidak kuasa menerangkan cuma terasa olehnya bahwa sikap Hun Tai Sian Chu terlalu manis terhadap dirinya, besar harapannya ingin selalu mendampingi di sisinya. In Mo memujuk sambil tertawa, bahwa Toalan atau Jilan salah satu burung elang pribadinya itu dapat mengirimkan surat ke alamat yang dituju. Dikatakan pula nanti setelah Tian ih selesai dan sempurna betul mempelajari ilmu silatnya Toalan dapat mengantarkannya kembali ke daratan besar. Maka segera ditulisnya sepucuk surat dan suruh Toalan mengantarkan ke tempat Hun Tai Sian Chu di puncak Hun Tionghek di gunung Hun Tai San. Hari kedua balasan surat telah tiba. Itulah tulisan tangan Hun Tai Sian Chu sendiri. Dituturkan dalam surat itu sejak kehilangan Tian Ih, Hun Tai Sian Chu dan Chia In Hun sangat gugut dan khawatir, mereka sudah menggeledah seluruh pelosok alas pegunungan Hun Tai itu tanpa menemukan jejaknya. Dan akhir-akhir ini didapatinya Pak Ko Seng juga mendadak menghilang tak keruan paran, di tempat kediamannya ditemui jejak dua cakar burung elang. Menurut dugaannya ini pasti hasil karya dari majikan Pulau Elang. Maka mereka lantas menduga kemungkinan besar Pak Ko Seng telah membuang diri Tian Ih ke Pulau Elang. Sebetulnya mereka sudah bersiap hendak berangkat dan mencari kemari, tak terduga Toalan keburu tiba membawa surat, sungguh mereka girang bukan main. Dengan nada seorang tua kepada anak muda ia berpesan kepada Tian Ih, supaya menyampaikan salam hormatnya kepada Ing Mo pribadi. Dipesan juga supaya Tian Ih belajar lebih giat supaya tidak mengecewakan harapan dari Ing Mo yang telah sudi menurunkan kepandainya kepada dirinya. Dimana setelah semua pelajarannya selesai diharap selekasnya kembali ke Hun Tai untuk berkumpul kembali. Begitulah untuk selanjutnya Tian Ih tinggal terus di atas Pulau Elang memperdalam ilmu kepandainya di bawah bimbingan Ing Mo.